Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Teso Teman-teman Alhamdulillah hari ini Tanggal 18 Oktober 2021 Mobil X-Trail ST2005 Yang tempoh hari kita review Ini terjual Terkirim ke Salah satu Bisa dikatakan petrol head Ya teman-teman ya Dari Jakarta Selatan Hari ini kita tinggal nunggu Towingnya untuk datang Apa namanya Nunggu towing Tadi janjiannya sekitar jam setengah 10 jam 10 pagi Kebetulan towingnya itu juga deket rumah Hanya Tetanggaan rumah teman-teman Jadi buat teman-teman semua Yang mungkin berminat sama mobilnya Mobil Teso Kalau enggak bisa datang Kebetulan salah satu petrol head ini Kemarin juga enggak bisa datang Enggak bisa ngecek Hanya lihat dari review saya Alhamdulillah terus cocok Nah Langsung Suruh nyarikan Towing waktu itu Langsung kita carikan Karena bapaknya juga Memang udah serius Terus kita carikan Alhamdulillah juga Hari ini berangkat ya Nah buat teman-teman semua Yang luar kota Yang pengen mobilnya Mobil Teso Insya Allah juga Mudah Luar kota Misalnya mau datang ke sini Monggo langsung datang Tapi misalnya Enggak bisa datang Mas Bisa dicarikan Towingnya Towing bisa teman-teman Kebetulan Towingnya Dari rumah Hanya Jarak Dua kilometeran Jadi rumah saya itu Kebetulan juga Deket sama Stasiun Klaten Beliau itu Yang punya towing Juga rumahnya sekitar Deket sama Stasiun Klaten Gitu ya teman-teman ya Sambil menunggu Towingnya datang Kita ngobrol-ngobrol dulu Dengan Mas Mondro Ini Mas Mondro Mobil 234 Towingnya udah Sampe Nah ini kita sudah Dengan Mas Supri Mas Supri Mas Towingnya Towing ini apa Om Jakarta Sumatera Kalimantan Ada Infonya bisa teman-teman Monggo Mas Mas Supri Sekalian mangcek Surat-suratnya pun Mas Mas Supri Nah ini baru Pengecekan Apa Pengecekan surat-suratnya Biar kita juga Nanti enak Biar nanti Mas Supri Melaporkan ke Beliau yang Beli ini teman-teman Nah ini dengan Mas Mondro Rekan Sejawat Mobil 234 Di subscribe Ini Bolo Ket SMP Zaman si Indilindir Nah ini kita Nunggu Mas Supri Mau ngecek Dokumen Termasuk STNK Kuitansi BPKP STNK Ini kita Anda terima Dari Nissan Dulu Ada semua Lengkap Kunci 2 Terus tadi Untuk perkakas Perkakas Yang di Mobil tadi Kita kasih Di belakang Mas Supri Ini tadi Nanti juga Sudah Kita lakukan Pengecekan Nomor rangka Nomor mesin Semua sudah Sesuai Insya Allah Sesuai Nah gitu ya Teman-teman Nanti sama Luar kota Monggo langsung Hubungi Mas Supri Atau langsung ADC Ini bajunya Ada disanya ADC Untuk Untuk kita Kita ke Jakarta Buat Kisi-kisi Teman-teman Yang lain Bisa disebutkan Gak apa mas Berapa mas Untuk Angkosnya Dua setengah Itu sampai Di Jakarta Selatan Teman-teman Jadi Klaten Jakarta Selatan Misal Klaten Surabaya Dua jutaan Nanti Seperti apa Monggo langsung Hubungi Dengan Mas Supri Ini Nah gitu Teman-teman Ini langsung Kita Ngecek Mobilnya Kita Cekkan Juga Nanti Kita Shoting Kita Puterin Lagi Jadi Biar Kondisi Mau Berangkat Seperti Apa Nanti Pas Sampai Sana Seperti Apa Itu Teman-teman Ikuti Terus Review Dari Kami Ini Proses Mau Naik Ke Towing Ya Teman-teman Doakan Teman-teman Semoga Perjalanan Mobil Kita X-Trail Ini Nanti Lancar Sampai Jakarta Ya Mudah-mudahan Nanti Mas Sarjano Nanti Beliau Juga Marem Juga Puas Dengan Mobil Dagangannya Mobil Deso Dan Teman-teman Yang lain Nanti Mudah-mudahan Juga Nyusul Ngarisi Dagangannya Mobil Disa Amin Aman Om Kiri Aman Kiri Aman Lurus Aman Gini Aman 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 Ayo terus Nih ya, suruh mundur sedikit katanya Sekalian kita revisi cek kondisi waktu mau naik towing ya teman-teman ya Dari sini seperti ini, kaca juga utuh Tulisan X-Trail Ini body-body-nya Ini kaca lampu-lampunya Terus untuk Bumper-bumpernya seperti ini Insya Allah juga masih sama seperti waktu mau berangkat Untuk Ininya Lipetan-lipetan sini Insya Allah juga masih Sama ya Nih Terus untuk bagian belakangnya Ini juga kita bawakan juga untuk Apa namanya Cover-cover jok yang aslinya Jadi Ada dua ya yang ini sama yang terpasang Ini Ini juga masih sama Keterikan-keterikan Ini juga masih sama Untuk body-body-nya jet-nya seperti ini Untuk body-body-nya jet-nya seperti ini Apa yang kita kirim Apa yang kita kirim ada Riwayatnya ya Maksudnya pas posisi sudah diatas towing Jadi biar nanti mudah-mudahan tidak ada perbedaan waktu sampai lokasinya Ya sekalian buat Ya sekalian buat Ini Data pribadi kita ya teman-teman ya Tapi sekalian barangkali nanti ada teman-teman yang berminat dengan mobil kita Nah ini juga salah satu Bukti otentik kita Ngirim ke Jakarta Dengan kondisi juga bisa dikatakan bagus Padahal waktu itu kita juga iklannya Harga Diatas rata-rata Tapi alhamdulillah Rezeki itu Allah yang menggerakkan ya teman-teman ya Jadi kalau ada teman-teman yang bilang mahal dan lain sebagainya Ya itu kadang-kadang memang segmennya nanti Beda teman-teman Kalau segmennya memang Penggemar mobil-mobil yang Bisa dikatakan masih baik Sama yang kondisi biasa Pastikan juga harganya Pasti akan berbeda Seperti ini Oh iya Bukaan om Tolong om Nah ini untuk Nah ini Mas Supri baru Mengencangkan ban Keempat ban nih Mas G Keempat ban Jadi biar aman juga Nah untuk bodi-bodinya Masih sama juga Seperti kemarin Ini Mas Mondro Buka Mas Mondro Mas Mondro Pancen OY Nih Stikernya ini masih ada Nah untuk sileran-sileran ini Ini ya Terus untuk tulang-tulangnya Mesin nepat ini ya Oh Apa kata Buka suara ini sih Oh Ya Suara mesinnya Seperti ini Ini cover-cover mesinnya Juga masih utuh ya Seperti waktu kita review Nah ini Ini lampu-lampu juga sama Mas Sian Nah lampu-lampu bagian kiri Bagian Pember-pember depan Mas Mondro Mas Mondro Mas Mondro Yang enggak ngadepi Konsumen Yang orang cocok Masalah regolar Sekarang anggap saja gimana, Mas Mondro? Biarkan saja ya, karena itu bukan segmennya dengan mobil istimewa ya, Om ya. Jadi harga itu terbanding dengan kondisi. Mungkin hanya yang ada peran-peran punya terus. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kemarin, jujur, kemarin waktu kita nge-share Mitsubishi Kuda, ada yang sedikit bully, tapi kita juga tanggepin dengan santai. Malah kita minta doanya gitu, teman-teman. Minta doanya, mudah-mudahan mobil leso, mobil 234, tambah laris berkah ya, Om ya. Is tutup, Om? Tutup, Om. Tutup, terus ini untuk bagian sininya. Vendernya untuk ban. Ban seperti ini untuk atap-atapnya. Ini masih seperti kemarin, langsung kita review. Oke, seperti ini, om. Karu-kocornya ditutupi semua. Nah, ini ada yang kemarin juga kita sampaikan. Ini ada barat kecil di sini. Untuk nut-nutnya sini. Nah, semua masih bagus. Kita tutup mesinnya ya. Oke, om. Oke? Aku tutup banget. Oh, mana? Oh, ya. Siap. Ini? Power window. Power window. Oh, ya. Kita cek juga ya, kemarin ini power window-nya ini. Ini masih normal ya. Bagian kiri, masih normal juga. Semua masih seperti sama waktu kita review. Nah, normal semua. Insya Allah masih normal semua. Untuk AC ini juga dingin sekali. Ini untuk gasnya ya, teman-teman ya. Untuk RPM-nya. Nah, insya Allah juga mesinnya juga masih enak. AC-nya ini dingin. Dingin. Tipnya juga masih original. Untuk transmisinya. Nah, ini. Nah, normal juga. Tidak ada kendala. Itu hand rim. Pintu kebuka. Sabu pengaman. Semua masih normal. Sudah, kita matikan mesinnya. Udah, som. Sudah. Oke, buku. Oh, ya. Buku manual-manual yang kemarin. Manual ya. Dia ada di sini. Ini buku service. Buku manual. Tapi record-nya di sini. Ini ada datanya di sini. Betul. Di sini. Terus ini tag. Tag-nya. Tag ini ya. Diak-nya. Ini semua ada di sini. Sama seperti waktu kita review juga. Iya, Pak Om. Oh, ganti oli ya. Ganti oli. Itu aja, ganti oli. Ganti olinya sini. Nih. Pakainya kemarin apa, Om? Ibu demitsu. 10.40W ini ya. 10.40W. Itu oli-nya Nissan juga. Oh, gitu. Oli ganti oli berikutnya. 138. Ini ya. Masih lama. Masih lama. 4.000W lagi. Kalau sekarang posisi KM-nya di. Iya, ini remote, Om. 134. Jadi masih 4.000W lagi. Untuk remote-nya ini. Remote-nya ini. Remote-nya ya, Om ya. Remote. Ini ya, remote. Remote GVC. GVC ya, Om. Sepertinya ini orinya. Sepertinya orinya. Kemungkinan baterai habis. Kemungkinan baterai habis. Kita masukkan sini. Ini posisinya juga sudah kita masukkan ke P. Untuk handrim juga sudah. Kita standarnya biar lebih aman. Biar enggak gerak. Dan towing di sini teman-teman. Standarnya bagus. Dan semua sudah dikencengin dengan pengikat. Nah ini. Jadi ini semua. Mas Supri ini 4 ban diikat. Nah, jadi di ADC towing aman banget. Insya Allah amanah juga ya Mas Supri ya. Pokoknya kalau ada teman-teman luar kota. Ngubungi ADC towing. Atau Mas Supri ini. Nomor ini. Nah ini. Tadi kan kita Mas Supri agak lupa nomor kantornya ini. Ini nomor kantor ya, Om? Ya. Nah nomor kantornya ini monggo bisa dicatat buat teman-teman semua. Langsung. Wah bingung mau cari towing. Ini solusinya. Seluruh Indonesia bisa. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada mobil. Bukan aja di mobil nanti so. Ada di mobil channel lain. Atau di mobil dimanapun berada. Ini bisa solusinya. Apa Om? Unitnya baru-baru. Unit truknya ya. Unit truknya baru-baru. Ini mobilnya apa Om? Giga. Giga tahun? Giga tahun. Oh masih mobil masih 4 tahun. Mobilnya ini teman-teman. Nah truknya juga truk baru Mas Ian. Masih relatif baru. Ini. Nah jadi kita juga untuk membawanya itu kan jadi lebih tenang ya. Platnya K. Ini. Nah. Mobilnya masih api. Mobil X-Trail kita ini. Ini berarti langsung titip ke Mas Supri Mawon. Untuk STNK ini tadi Sampun. Sampun. Untuk STNK sudah. Gitu Mas Supri. Mudah-mudahan di lain waktu nanti mobil diseng ngirim lagi dengan Mas Supri. Terima kasih. Nah teman-teman Mas Supri sudah men-starter mobilnya. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Jakarta. Sampai tempat-tempat petrol head. Jakarta Selatan. Selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan ya Mas. Amin. Amin. Sampai Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Itu dulu teman-teman review dari kami tentang pengiriman mobil X-Trail ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang masih ragu dengan mobil desa. Berkurang atau bahkan lebih percaya lagi dengan mobil desa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.